Halo sahabat sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama saya Bunda Mia. Seperti biasa Bunda akan berbagi tips mengenai kecantikan dan kesehatan untuk sahabat sehat. Di video kali ini, ini bukan video tutorial, tetapi ini adalah mungkin sharing Bunda. Jadi kali ini Bunda akan berbagi cerita mengenai makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang mempunyai penyakit asam urat. Kemarin ada beberapa komentar di video Bunda yang menanyakan, Bunda, saya mempunyai asam urat dengan kadar berapa? Apakah kemarin Bunda lupa ya? Apakah saya masih boleh mengkonsumsi tempe dan tahu? Jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya sahabat sehat. Bunda akan teruskan videonya, tetapi sebelum diteruskan, Bunda mohon like, subscribe, dan share videonya apabila memang video Bunda bermanfaat untuk sahabat sehat. Subscribe, 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 like, like, like. Oke sahabat sehat, jadi untuk makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang mempunyai asam urat adalah makanan yang mempunyai kadar purin yang sangat tinggi. Antara lain adalah kacang-kacangan, sayuran hijau, terus juga ikan laut, itu juga purinnya sangat tinggi. Jadi kemudian daging yang berwarna merah sebaiknya itu dihindari juga. Terus juga minyak ya. Jadi makanan itu diolah kalau bisa dengan menggunakan dipanggang, direbus itu akan lebih baik. Tidak menggunakan goreng-gorengan dulu. Karena kalau kita lagi diserang oleh yang namanya asam urat, kalau kita terlalu banyak memakan makanan yang mengandung minyaknya cukup banyak, itu akan menambah nyeri. Sensasi yang nyeri sama panas dan juga bengkak biasanya. Jadi yang namanya asam urat ini biasanya dia akan menyerang sendi, terutama sendi bagian kaki, lutut, atau tumit. Di tangan pun sama, dia di pergelangan tangan atau di sendi-sendi jari seperti ini ya. Ini akan terjadi pembengkakan dan juga warna menjadi kemerah-merahan. Nah kemarin adalah pertanyaannya apakah orang yang mempunyai asam urat ini masih boleh memakan atau mengkonsumsi tempe dan tahu. Perlu bunda kasih penjelasan di sini. Tempe dan tahu ini memang terbuat dari kacang. Tetapi purinnya sudah termasuk ke dalam kandungan purin yang sedang. Jadi masih boleh, masih boleh tetapi tidak sering. Kita harus bisa mengukur, mengukur apabila kita memakan misalkan satu potong tempe atau satu buah tahu. Nyerinya akan seperti apa? Apabila ini nyerinya berkelanjutan dan ini menyisa kita, sebaiknya diberhentikan dulu. Masih banyak makanan-makanan lain yang masih bisa kita konsumsi. Supaya kita terus masih bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Mungkin itu ya sahabat sehat. Jadi kembali lagi bunda tegaskan lagi, tempe dan tahu itu terbuat dari kacang. Yang dimana kacang itu kadar purinnya sangat tinggi. Tetapi tempe, kenapa kok jadi kadar purinnya jadi maksudnya ke menengah? Karena dia sudah melalui proses pembuatan. Apalagi tahu terutama. Dia sudah melalui proses pembuatan dan tempe pun sama, tempe juga sudah melalui peragian. Jadi purinnya dari yang tinggi menjadi ke purin yang sedang. Jadi masih boleh dikonsumsi tetapi tidak sering. Jangan lupa loh untuk selalu cek kadar asam urat yang ada di dalam tubuh kita. Supaya apa? Supaya kita terus-terusan bisa kontrol menjaga kadar asam urat yang ada di dalam tubuh kita. Nih bunda kasih tahu, untuk perempuan kadar asam uratnya, untuk perempuan dewasa ya, Perempuan dewasa, kadar asam uratnya itu tidak boleh lebih dari 65. Sementara untuk laki-laki itu kadar asam uratnya itu harus ada, jangan lebih dari 75. Jadi bedanya 10 antara laki-laki dengan perempuan. Kenapa bisa sama? Tidak sama ya, kenapa bisa beda? Karena laki-laki sama perempuan itu beda kalorinya. Laki-laki itu memerlukan kalori yang lebih tinggi lagi. Nah itu ya sahabat sehat. Jadi bunda, sekali lagi bunda ucapkan dulu terima kasih untuk teman-teman atau sahabat-sahabat sehat yang selalu hadir di video-video bunda. Bunda sangat senang dengan adanya diskusi, dengan adanya terus-terusan kita cip-cet ya, di komentar itu menambah bunda, membuat bunda semakin bersemangat untuk terus berkarya, untuk terus membuat konten untuk sahabat-sahabat sehat. Jadi sahabat sehat yang sekiranya membutuhkan konten yang belum ada di channel bunda ataupun mungkin sahabat sehat masih susah mencari channel di Youtube, bukan mencari channel tapi mencari video yang belum ada di Youtube, silakan untuk meninggalkan komentar di kolom yang sudah disediakan oleh pihak Youtube. Bunda tunggu, tunggu terus, interaktif sahabat sehat dengan bunda, bunda akan sangat senang menjawab semua pertanyaan sahabat sehat. Dan saatnya bunda harus pamit, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, saatnya bunda harus meninggalkan sahabat sehat. Terima kasih banyak, sudah selalu menyaksikan bunda, selalu terus menemani bunda. Bunda pamit, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sehat, salam sayang dari bunda untuk sahabat sehat. Assalamualaikum Wr. Wb.